Pada video tutorial selanjutnya kita akan belajar cara membuat tekstur kulit realistis di photoshop Langsung saja kita mulai disini saya punya sebuah gambar model seperti ini ya Soalnya, pertama saya akan buat sebuah layer baru kita klik di bagian sini dan saya akan namakan yaitu skin text pour Lalu pilih enter Selanjutnya kita akan beralih ke bagian edit lalu kita pilih fill Nah di bagian kontennya saya akan pilih yang 50% grey lalu pilih ok Selanjutnya kita akan klik kanan pada mouse dan kita pilih convert to smart object Blending modenya dari normal saya akan pilih yang soft flat Kita akan beralih ke bagian filter lalu kita pilih filter gallery Nah disini pastikan terpilih adalah tekstur dan kita pilih tekstur riser Untuk reliefnya disini saya akan naikkan menjadi 20 Dan untuk scalingnya disini saya akan turunkan Saya akan isi nilainya menjadi 190 Nah untuk pencahayaannya disini saya pilih yang top left lalu pilih ok Nah kenapa lightnya saya pilih yang top left Karena pencahayaannya datangnya dari arah kiri ya Teman-teman ya teman-teman bisa perhatikan ya pencahayaannya datangnya dari kiri Makanya untuk lightnya saya pilih yang bagian top left Selanjutnya kita beralih ke bagian filter lalu kita pilih steles dan kita pilih yang emboss Nah di bagian anglenya disini saya akan putar Saya akan isi menjadi 145 Karena datangnya arahnya dari kiri ya Teman-teman ya Selanjutnya untuk heightnya disini saya akan isi menjadi 25 Dan untuk umumnya disini saya akan isi nilainya yaitu 65 Lalu pilih ok Saya akan perbesar tampilannya Kita akan beralih lagi ke bagian filter Lalu kita pilih blur dan kita pilih gaussian blur Nah untuk radiusnya disini saya akan isi 0,5 Lalu pilih ok Selanjutnya saya akan tekan ctrl plus 0 pada keyboard Kita akan buat tekstur ini mengikuti dari kontur wajah model ini Kita akan beralih ke bagian filter Lalu kita pilih liquefy Nah disini pastikan untuk pengaturannya di bagian show backdropnya sudah ter-checklist ya teman-teman Untuk use-nya saya pilih all layer dan untuk modelnya behind serta opacity 50 Kita akan gunakan yaitu yang nama forward web Nah di bagian sini saya akan tarik ini masuk ke dalam seperti ini ya Untuk tekstur kulitnya Kita akan buat tekstur kulit ini mengikuti kontur dari wajah model ini Nah selanjutnya kita bisa gunakan yaitu yang namanya blood tool Di bagian sini kita akan buat di bagian pipinya ini penonjol ya Mengembang Nah kita bisa klik di bagian sini Kita bisa klik juga dan kita perkecil untuk ukuran brushnya ya Di bagian size ini Nah saya akan klik di bagian hidungnya Di bagian sini juga dan di bagian sini juga Selanjutnya kita bisa gunakan yaitu yang namanya pucker tool Nah disini kita akan perbesar sedikit ukurannya Disini saya akan klik di bagian matanya ya Kemudian bisa lihat perubahannya Nah jika dirasa cukup lalu pilih ok Selanjutnya kita akan klik kanan pada mouse dan kita pilih bagian blending option Nah disini teman-teman bisa lihat perubahannya Jika saya geser di bagian gelapnya dia akan menjadi lebih smooth ya teman-teman Sambil tekan tombol alt kita klik di bagian sini Dan kita akan geser ini ke sana seperti ini Teman-teman bisa lihat di bagian sininya ya Nah selanjutnya kita akan buat smooth lagi di bagian yang terang Di bagian sininya ya teman-teman ya Nah kita akan geser Nah teman-teman bisa lihat di bagian sininya ya Sambil tekan tombol alt kita klik di bagian sini Di bagian sininya nanti kita akan buat lebih smooth ya Nah seperti ini Lalu pilih ok Selanjutnya kita akan tambahkan masking Kita klik di bagian sini Kita klik di bagian maskingnya ini Lalu pilih image Lalu pilih adjustment Dan kita pilih invert atau tekan ctrl plus i pada keyboard seperti ini Pastikan yang aktif adalah masking hitam ini ya Nah jika disini hitam disini harus putih Di bagian set foreground colornya ya Kita gunakan brush tool Dan untuk opacity nya 50 Flow 50 Kita akan perbesar tampilannya Dan kita sapu wajah model ini Kita akan sapu pelan-pelan Teman-teman bisa lihat perubahannya Jika bagian luar ini ikut Kita bisa swipe Kita swipe disini Dan kita sapu di bagian luarnya Dan hasilnya adalah seperti ini Ini adalah foto yang setelah di edit Dan ini adalah foto yang sebelum di edit Jadi tekstur kulitnya terlihat lebih jelas ya Teman-teman Oke baiklah teman-teman Demikian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman Sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya Terima kasih Selamat menikmati